Terima kasih. Farel Prayoga menyempatkan jenguk pangeran Arab Saudi yang sedang koma didampingi Gus Zidni. Farel Prayoga ungkap kondisi pangeran Arab yang telah menjenguk ke rumah sakit pasca alami kecelakaan berapa tahun lalu. Farel sengaja menyambangi rumah sakit di Arab untuk memastikan bagaimana kondisi pangeran Arab tersebut. Sebelum disambangi Farel pangeran Arab sudah 17 tahun lebih mengalami koma. Saat diketahui Farel ternyata menjenguk pangeran Arab tersebut ia nampak terburu-buru dan menghindari awak mediaan namun Farel sempat menjawab beberapa pertanyaan terkait kondisi pangeran Arab. Mengatakan pangeran Arab didampingi oleh ayahnya yaitu Raja Salman. Tak hanya itu Farel juga menyebutkan perkembangan pangeran Arab setelah diobati Ibu Ida Dayak. Saat ini menurut Farel pangeran Arab masih ditangani oleh dokter sehingga Farel belum bisa menceritakan kondisi pangeran Arab. Secara detail masih ditangani dokter ujar Farel. Seperti yang diketahui pangeran Arab dirawat di rumah sakit setelah mengalami kecelakaan beberapa tahun lalu. Selanjutnya, yuk kita simak kembali berita terbaru yang kedua. Untuk pertama kalinya Farel Prayoga ditemani Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz mengunjungi kota Madinah dan Masjid Nabawi. Raja Salman dan Farel Prayoga tiba di Madinah pada Kamis, tanggal 6 April tahun 2023, didampingi oleh sejumlah pangeran dan pejabat senior. Kedatangan Raja Salman dan Farel Prayoga di Madinah disambut oleh gubernur Provinsi Madinah Pangeran Faisal bin Salman, permaisuri, para menteri, pejabat dan sejumlah masyarakat sipil. Beliau dan Farel Prayoga lalu melaksanakan sholat di Masjid Nabawi dan menyempatkan diri berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Abdul Rahman Al-Sudais, kepala imam untuk dua masjid di Tanah Suci, Kabah dan Nabawi ikut hadir dalam kesempatan tersebut. Makam Nabi Muhammad sendiri terletak di dalam tempat yang dulunya adalah rumah Rasulullah dan istrinya, Siti Aisyah. Usai kunjungannya ke Masjid Nabi, Raja Salman dan Farel Prayoga mengunjungi Masjid Kuba, masjid pertama yang dibangun dalam sejarah Islam. Masjid ini terletak di pinggiran Madinah dan dianggap sebagai masjid terbesar dan terkemuka kedua di kota itu setelah Masjid Nabawi. Masjid Nabi Muhammad SAW. Masjid Nabi Muhammad SAW. Masjid Nabi Muhammad SAW. Masjid Nabi Muhammad SAW. Terima kasih.